halo hari ini kami panen kentang merah kentang kuning dan juga lobak hitam jadi saya rencana mau masak home fries ditentang yuk but baby big one why like this right look at this nothing nothing it all went to seed it all went to seed but just look all flower instead of bone you see that holy cow this is over i have never seen a radish like that in my whole entire life holy cow is that one of the black ones? yeah let's see what happen with this oh it's not bad it's ready yeah it's better cool take picture of this if you want and then posting on facebook black radish wow spicy setelah panen saya cuci bersih semuanya baru saya potong-potong dan saya akan masak jadi saya masak bacon saya masaknya di airfryer dan ini tidak halal ya kentangnya kentangnya saya potong dadu aja masaknya gampang banget saya masukkan margarin bisa pakai minyak atau bisa pakai butter suka-suka kita setelah margarinnya panas saya masukkan kentangnya saya masukkan semua tapi kayaknya kurang margarin jadi saya tambahkan margarin lagi saya tutup sampai 10 menit sambil nunggu kentangnya masak saya potong bawang bombay saya juga pakai jamur kaleng ini harganya tidak mahal ya dan saya buang airnya jadi hanya dipakai jamurnya aja untuk lobak hitamnya saya hanya iris aja karena ini cuma untuk lalapan baconnya sudah matang setelah 10 menit aduk kali-kali ada yang gosong di bawahnya setelah itu saya masukkan bawang bombay masak sampai bawang bombaynya layu setelah layu saya masukkan jamur dan juga saya bumbui ini saya bumbui dengan bumbu steak kalau tidak ada juga tidak apa-apa dan saya masukkan bubuk bawang putih dan juga garam ini bumbunya tidak mahal aduk rata dan diamkan beberapa saat sambil menunggu saya bersihkan meja supaya kalau sudah matang semua alat-alat dapur juga sudah bersih jadi tidak repot sudah bersihkan makanan sudah siap hmmm enaknya sudah jadi ini makanan sederhana sebenarnya aku bisa nunggu ini sampai garing cuma kelamaan hmmm hmmm tentangnya segar aduk 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 kamu bisa mengerti aduk aduk ya bubuk segar kamu tidak bisa capital maybe because dirt down there too tight on it because clay it's where they cannot grow black radish actually the radish is really good honey when you eat with potato I'm back on it enak juga hmm very good honey hmm red is good yeah maybe how we how we eat hmm 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 terima kasih telah menonton channel youtube saya sampai jumpa di video berikutnya bye bye